Pemirsa kasus Bripka Mateus, anggota prosek pancoran mas yang ditemukan meninggal dunia di area permakaman dengan luka tembak, masih menyisakan misteri. Polisi masih menunggu hasil laboratorium forensik dan autopsi untuk memastikan penyebab kematian Bripka Mateus. Polisi belum menyimpulkan penyebab kematian Bripka Mateus yang jasadnya ditemukan di tempat pemakaman umum mutiara pancoran mas Depok, Jawa Barat. Penyidik gabungan Polres Depok dan Polda Metro Jaya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik dan hasil autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Dari hasil penyelidikan sementara, korban sempat terlihat dalam rekaman CCTV pergi seorang diri. Tidak ditemukan barang milik korban yang hilang dan senjata api korban ditemukan di rerumputan. Sebelum dilaporkan menghilang, korban juga sempat meminta maaf kepada teman-temannya. Tangannya sebelah kanan, kanan itu setelah kita swab ternyata mengandung jelaga ataupun dari misiu di situ. Dan yang ketiga, bahwa senjata yang dia gunakan, barang-barang semuanya yang ada milik korban tidak hilang. Yaitu dompet, ada uangnya, kemudian ada KTP, dan ada senpi itu juga tidak hilang. Emang senpinya juga tidak di dalam sarungnya, tetapi dia ada di rumput senpi itu. Sebelumnya, Bripka Mateus yang bertugas di Polsek Pancoran Mas Depok ini ditemukan tak bernyawa dengan luka tembak di kepala. Warga sekitar TPU Mutiara mengaku sempat mendengar suara letusan dari sekitar area pemakaman. Namun tidak yakin suara itu adalah letusan senjata api, karena tersamar dengan suara petasan dan kembang api. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, AI News melaporkan.